Pencurian dengan modus pecah kaca baru-baru ini terjadi di Karimun. Pelakunya berhasil ditangkap oleh Polres Karimun. Dua tersangka pelaku spesialis pecah kaca mobil melakukan aksinya pada hari Jumat tanggal 22 Januari di perkiran kantor Dispenda, Karimun. Saat beraksi, kedua pelaku memecahkan kaca mobil korban dengan melempar batu. Pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar Rp77.128.000 di dalam mobil korban. Kapolres Karimun AKBP Imade Sukawijaya mengatakan kedua tersangka adalah residivis kasus penjabretan dan pecah kaca di meranti Provinsi Riau yang sengaja datang untuk beraksi di Karimun. Polisi berhasil mengungkap kasus ini dengan bantuan rekaman CCTV dan nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Tersangka ini adalah residivis di Riau. Dua-duanya, mereka kesini tanggal 16 Januari. Tujuannya hanya untuk main di wilayah Karimun. Residivis kasusnya? Residivis kasus penjabretan dan kasus pecah kaca juga. Oh, ya. Jadi memang dia sedang secukupis dan mereka kesini tunjukannya hanya untuk main. Tanggal 16 Januari mereka kesini. Tanggal 22 sampai tanggal 22 mereka melakukan pemerlaan atau mapping. Jadi tanggal 22 mereka dapat sasaran, mereka langsung main. Ini terungkap dari rekaman CCTV. Jadi hasil penyujudan kita, kita dapat pantau dari mobil korban keluar dari bang. Kita dapat identifikasi dari motor yang digunakan. Jadi pada tanggal 23. 23 ya? 24 pagi. 24 pagi. 24 pagi. 24 pagi, subuh, jam sabu. Pajarnya dari sabtu. Kita identifikasi motor yang digunakan. Ada pakai bidang. Oh, dari motor itulah kita telusuri siapa pemiliknya. Jadi terungkaplah yang diperkuan agung di belakang saya ini. Jadi mudah-mudahan setelah ini diketangkap tidak ada lagi murus kejadian serupa. Karena memang pemainnya ini pemain luar yang memang ingin main di tempat di Kakarimun. Motor sewa atau enggak ada lagi? Ini motor beli. Tapi cicil. Beli di Kakarimun? Beli di Kakarimun. Memang dia persiapkan masuk ke sini, beli motor, memang digunakan untuk main dia. Tujuannya aja. Berarti baru kali ini bergabung di beli motor? Sementara hasil pemeriksaan kita baru kali ini. Karena mereka dalam belas masuk ke sini, mereka survei beberapa hari, mereka persiapkan, termasuk beli motor. Dari mana mereka? Dari dia. Tinggal di otor? Dari dia. Tinggal di salah satu rumah kontrakan. Kita masih dalami, adakah keterlibatan orang lain yang memfasilitasi ini? Yang memberikan fasilitas. Masih dalam pengembangan? Masih dalam pengembangan. Sementara pelak utama dua. Orang yang memberikan fasilitas, apakah ada kaitannya dengan ini? Kita lihat. Kita masih dalam. BB uang berapa diang? BB uang sementara yang kita suka Rp7.800.000. Cisahnya? Total uang yang dianggung Rp77.128.000. Tapi sebagian, ada yang sudah ditransfer. Ini yang masih kita kembangkan. Syaril Sidik dari Tanjung Balai Karimun melaporkan untuk Kilas 7.